Salma Fina Sunan kembali memenuhi panggilan polisi di Polda Metro Jaya pada siang 27 Agustus 2020. Putri pengacara Sunan Kalijaga itu diperiksa selama satu jam terkait laporannya terhadap temannya bernama Molida Riani Putri yang menyebarkan video pada 2019 selalu. Dalam video yang sempat viral tersebut, Salma Fina tampak tengah berada di sebuah tempat hiburan malam. Namun pakaian dalamnya sempat terlihat hingga membuat Salma Fina dan sang ayah murka. Ini sang penyebar video tersebut rancam hukuman atas pencemaran nama baik melalui media elektronik. Ya aku sih, aku sih sebagai organ gara yang baik memenuhi panggilan dari polisian ya. Terus juga tadi pas dibintang keterangan jawab sejuruh-juruhnya. Ya ancamannya seperti biasa ya di atas lima tahun, lima tahun undang-undang ITF pasal 27. Salma mengaku kecewa kepada sahabatnya lantran mengunggah video yang dianggap sangat mempermalukan dirinya. Kalau kecewa, kecewa gitu. Kalau marah juga yaudahlah buat apa marah gitu. Tapi memang ini jadi pelajaran gitu. Dan memang harus jadi pelajaran juga buat dianya gitu. Buat semua orang lah gitu. Karena memang gak boleh kayak gitu. Apalagi kita kan kenal cukup lama-lama sekali gitu. Udah tiga tahunan lagi. Dan memang aku juga gak nyangka bisa terjadi seperti itu. Udah lah kalau saya rasa mungkin, apa ya, bukan ada motif untuk niatnya secara kriminal terang-terangan juga tidak lah. Pasti ya, itu hanya keisengan atau ya apapun itu. Makanya saya bilang kita ini harus berhati-hati dalam bersosial media. Sehingga yang menurut mungkin pribadi kita, ah ini hal biasa kok seru-seruan, lucu-lucuan gitu. Tapi ternyata ketika ada orang yang tidak terima, ketika itu bisa masuk unsurnya dalam undang-undang ITE, itu bisa jadi masalah.